Dibanding triwulan yang sama pada tahun lalu, kenaikan pendapatan dari industri makanan dan minuman Indonesia menjadi indikasi akan potensi sekaligus peluang kuliner di Indonesia yang kini terus dikembangkan diantaranya sebagai salah satu daya tarik wisata. Peningkatan industri makanan dan minuman tersebut menjadi pendorong bagi industri terkait diantaranya dunia usaha pameran seperti yang digelar kembali oleh Krista Media Pratama di Green City, Surabaya, East Food Indonesia Expo 2018 mulai hari ini sampai hari Minggu tanggal 29 Juli mendatang. Dibanding tahun lalu, pameran yang digelar di dua lantai ini menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi jumlah maupun event yang digelar. Kali ini ada peningkatan dari tahun lalu sebesar 20 persen. Tahun lalu kita hanya menempatkan satu lantai saja. Tahun ini kita meningkatkan menjadi dua lantai di kota Surabaya di Green City. Tahun ini akan banyak juga kompetisi-kompetisi, tidak hanya barista, tidak hanya juga cooking, tapi ada yang pertama kali diadakan di kota Surabaya adalah pastry and bakery competition. Jadi chef-chef perhotelan yang akan ikut terlibat, dan sekolah perhotelan juga di dalam lomba pastry and bakery. Kalau industri MAMIN saya percaya, apalagi ini menjelang pilpres ya, pasti permintaan akan MAMIN cukup tinggi. Jadi kita kan juga sekarang juga semua dipermudah dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Jadi artinya kita mendorong investasi baru. Bertolak dari event yang digelar setiap tahun di Green City Surabaya oleh Kristal Media Pratama, animo pengunjung sangat besar terutama dalam mencari informasi terbaru, baik tentang produk makanan minuman hingga berbagai teknologi dan peralatan yang mutakhir dalam dunia kuliner. Terima kasih.